Badai di Siaulim Siajilid 12. Apaku katakan tadi, bukankah lebih baik kau menyerah secara baik-baik? Tentu kau tidak mengalami kesulitan seperti ini. Lepaskan gadis itu jangan mengganggunya belum lagi Sam Tu Song selesai dengan perkataannya, telah terdengar suara orang menegurnya dengan dingin. Sam Tu Song menoleh dengan bola matu yang mencilak bengis, dia melihat yang menegurnya adalah seorang pemuda yang memakai jubah putih penuh tambalan. Dengan muka yang bengis, Sam Tu Song tertawa mengejek, dia berkata dengan sikap yang menyeramkan sekali siapa kau? Apakah kau benar memiliki nyali mencampuri urusanku, hei-hei? Pemuda berjubah putih penuh tambalan itu tertawa-tawar Tuan, apakah kau tidak malu mengganggu seorang gadis yang tidak berdanya seperti itu katanya dengan sikap yang tenang, hanya wajahnya dingin sekali lepaskanlah gadis itu, baru kita bicara. Hem, enak saja kau bicara memaki Sam Tu Song dengan sikap yang bengis, kemudian dan melihat bahwa pemuda itu mengenakan jubah yang agak aneh, di mana pemuda itu mengenakan jubah putih penuh dengan tambalan, maka dia tertawa mengejek, baru kemudian berkata lagi, Jika kau memang seorang pelajar melarat yang tidak mampu membeli jubah baru, aku bersedia menyumbangmu dua atau tiga tel, dan kau tidak perlu mencampuri urusanku. Tidak perlu dengan uangmu itu, aku tidak membutuhkannya Kata pemuda berjubah putih penuh tambalan itu dengan suara yang tawar lepaskan gadis itu. Kata terakhir dari pemuda yang seperti seorang pengemis itu, telah membuat Sam Tu Song menyadari bahwa perkataan si pemuda bukan main lagi, dia mendengus mengejek, tangan kanan cepat menotok ahiat, Urat gagu, cinghiat, urat atau jalan darah yang bisa membuat seseorang menjadi kaku tidak bisa menggerakkan sepasang tangan dan kakinya, baru kemudian dan meletakkan si gadis menggeletak di tanah berumput itu. Dia memandang si pemuda berjubah putih penuh tambalan itu dengan bertolak pinggang, katanya bengis, siapa kau, yang demikian lancang berani mencampuri urusanku, heh. Di bentak bengis seperti itu, pemuda yang memakai jubah putih penuh tambalan itu telah melompat turun. Gerakan tubuhnya ternyata gesit sekali, tubuhnya meluncur ringan membuat Sam Tu Song terkejut juga menyaksikannya. Aku Sinhon, kau juga boleh memanggilku begitu menyahuti pemuda tersebut dengan suara yang tenang. Nah, sekarang sudah mengetahui namaku, pergilah kau menggelinding pergi. Muka Sam Tu Song merah padam pemuda keparat, apakah kau memang sudah ingin mampus bentaknya bengis? Kau berani perintahkan aku pergi? Hem, aku yang akan menghajarmu, aku akan memperlihatkan kepadamu, siapa adanya Sam Tu Song. Setelah berkata begitu, dia melangkah menghampiri pemuda berjubah putih itu, sikapnya mengancam sekali. Sedangkan pemuda jubah putih penuh tambalan itu, yang tidak lain dari Sinhon, baka, tak mocawusu, bersikap tenang saja. Dia menantikan setelah Sam Tu Song datang dekat dan menggerakkan tangan kanannya menyerang akan menghantam dadanya, Sinhon menantikan tangan itu sudah dekat, tahu-tahu tangan kiri Sinhon berkelebat, dan dia telah mencekal pergelangan tangan lawannya. Pergilah bentak Sinhon sambil menghentak, dia telah melemparkan tubuh orang si Sam itu. Dengan disertai oleh suara seruan kaget, tampak tubuh Sam Tu Song terpental keras dan jauh sekali, tubuhnya kemudian terbanting dan bergulingan tiga kali. Untung saja dia jatuh ditumpukan rumput sehingga dia tidak sampai terluka. Waktu Sinhon dengan sikap yang tenang berkata tawar, nah, sekarang pergilah kau menggelinding, jika tidak tentu aku akan menghajarmu lebih keras lagi. Sam Tu Song bukannya dijeri, malah jadi gusar bukan main. Tadi dianggapnya dia berlaku kurang waspada dan hati, sehingga dia telah berhasil dilontarkan seperti itu, karenanya sekarang, begitu dia merangkak bangun, segera juga dia mencejak kedua kaki, tubuhnya mencelat menubruk ke arah Sinhon, ia melakukan penyerangan yang cepat dan kuat sekali. Menyaksikan orang seperti kalap, Sinhon memperdengarkan suara tertawa dingin. Dan begitu serangan Sam Tu Song hampir tiba, ia menghibas dengan lengan jubahnya. Plok kepala Sam Tu Song dihantam oleh ujung lengan jubah Sinhon. Sampokan itu tampaknya perlahan sekali. Dan juga itu hanya ujung lengan jubah belaka. Namun kesudahannya sangat hebat sekali, karena Sam Tu Song merasakan kepalanya seperti dihantam oleh lempengan besi, kepalanya sampai pusing dan matanya berkunang, seketika itu juga tubuhnya telah terkulai rubuh tertunduk ditumpukan rumput dengan mengeluh kesakitan dan perlahan. Hal itu disebabkan pandangan metu Sam Tu Song gelap, dia tidak bisa melihat suatu apapun juga. Sedangkan Sinhon telah berkata dengan suara yang dingin, apakah kau masih belum ingin pergi? Sam Tu Song tidak menyahuti, dia hanya mengerang dan berdiri, dia menggoyangkan kepalanya, tampaknya dia masih pusing. Jika memang kau tidak mau cepat angkat kaki, aku akan menghajar lebih keras lagi mengancam pemuda itu. Sam Tu Song telah menyadari bahwa kepandaian Sinhon memang berada di atas kepandaiannya sendiri. Dia telah melihat hanya dalam dua gebrakan dirinya telah dibuat tidak berdaya. Coba pemuda itu memang mengandung maksud jelek padanya, tentu dia telah dapat dibinasakan atau sedikitnya terluka di dalam yang hebat. Karena itulah Sam Tu Song tidak mendesak lebih jauh. Setelah menggudikan kepalanya beberapa kali, Sam Tu Song berkata dengan suara yang tawar baiklah, kau telah menghalangiku, merintangi pekerjaanku hem dengan demikian kau telah mencari kesulitan untukmu sendiri. Kau cu kami tentu tidak akan membiarkan urusan sampai di sini saja. Sinhon tertawa tawar, siapa kau cumu? Dan perkumpulan kalian apa namanya dan di samping itu pula, apa saja yang dilakukan oleh kau cumu itu? Jika dia seorang yang tidak kenal peri kemanusiaan mengambil jalan susat, hem, hem, malah aku tertarik untuk bertemu dengannya guna menghajarnya. Setelah berkata begitu, Sinhon memperdengarkan suara tertawa mengejek. Sedangkan muka Sam Tu Song telah berubah merah padam, dia bilang sengit, baik, baik aku akan menyampaikan segalanya pada kau cuku itu. Dan kau tinggalkan nama dan gelaranmu. Sinhon tertawa tawar sudah ku beritahukan tadi, bahwa namaku Sinhon soal gelaran, aku tidak memiliki gelaran kata Sinhon. Bola metu Sam Tu Song mencilak, dia telah melirik kepada gadis buruannya tadi, yang hampir saja dapat dipekuknya, namun telah dihalangi oleh pemuda berjubah putih ini. Dengan penuh kemendongkolan dan penasaran, Sam Tu Song lelah berkata bengis baik, kau jangan meninggalkan tempat ini dulu, tidak lama aku pergi, segera aku akan kembali. Waktu itu kau akan melihatnya, siapa sebenarnya kami. Dan setelah mengancam begitu, Sam Tu Song telah memutar tubuhnya, dia ingin menghampiri kudanya untuk berlalu. Namun Sinhon telah membentaknya, tunggu dulu kau jangan, jangan pergi. Sebutkan dulu apa nama perkumpulan itu. Sam Tu Song menahan langkah kakinya, dia menyahuti. Nama perkumpulan kami Jeliong Kau, sepasang naga. Hem, jika demikian memang aku sangat tertarik sekali untuk bertemu dengan ketuamu itu kata Sinhon dengan tawar aku akan menantikannya jika memang dalam beberapa waktu ketuamu itu belum datang. Kalian bisa mencariku di kampung Tu Wong Chung yang letaknya tidak jauh dari tempat ini, di sebelah selatan dan hanya terpisah 20 li lebih, karena aku akan bermalam di perkampungan itu. Sam Tu Song tidak menyahuti apa, dia telah menghampiri kudanya, dia melompat ke punggung kudanya, dan kemudian membedal kudanya, meninggalkan tempat tersebut. Sinhon cepat menghampiri si gadis yang rebah di atas rumput, dia tersenyum lalu dengan suara yang ramah tanyanya, Nona, bolahkah aku membuka totokan pada dirimu? Gadis itu tertotok urat ahiat, urat gagu, dan cihyat, urat kaku, dia tidak bisa menyahuti dan tidak bisa bergerak. Hanya kepalanya saja yang bergerak perlahan sekali, mengangguk. Itupun si gadis memaksakan diri. Matanya juga memancarkan sinar menyatakan terima kasih dengan bibir seperti tersenyum dan wajah berseri-seri. Sinhon mengetahui, si gadis tidak keberatan jika ia menyentuh tubuh si gadis guna membebaskan gadis itu dari totokan Sam Tu Song. Maka ia menghampirinya dan membuka beberapa totokan di tubuh si gadis. Dengan demikian terbebaslah gadis itu dari totokan dan pengaruh totokan itu lenyap dengan berhasilnya si gadis menggerakkan sepasang tangan dan kakinya. Sambil melompat berdiri, gadis itu merangkapkan kedua tangannya, katanya, terima kasih atas pertolongan inkong. Sinhon cepat membalas hormat si gadis, dia pun segera merendah, kemudian menambahkannya sesungguhnya itu merupakan yang tidak berharga menerima ucapan terima kasih nona, karena memang sudah menjadi kewajibanku untuk menolongi orang yang tengah kesulitan. Jika memang Siaw Moai, adik, boleh mengetahui siapakah inkong sebenarnya, apa si dan nama inkong yang mulia tanya si gadis itu lagi. Aku bernama Sinhon sahutnya dan sesungguhnya aku dari Kepang. Kepang tanya si gadis sambil mementang matanya lebar. Sesungguhnya, memang akhir ini tersiar berita dalam kalangan Kang Ou, bahwa telah muncul sebuah perkumpulan pengemis, itulah hal yang aneh sekali buat semua orang yang mendengarnya, bagaimana pengemis bisa memiliki sebuah perkumpulan? Bahkan yang lebih menarik perhatian di kalangan Kang Ou, justru Kepang merupakan perkumpulan pengemis yang seluruh pengurusnya merupakan pengemis-pengemis yang memiliki kepandayan yang tinggi luar biasa. Ilmu silat mereka sempurna dan beberapa tokoh Kepang memiliki kesaktian yang tidak kalah dengan tokoh persilatan lainnya. Dengan demikian, cepat sekali Kepang menarik perhatian semua orang gagah di dalam Kang Ou. Semula mereka masih menduga bahwa Kepang hanya merupakan sebuah perkumpulan yang biasa saja, di mana para pengemis mengadakan perhimpunan dan mereka mendirikan sebuah perkumpulan, jika memang kelak di antara. Mereka salah seorang meminta derma dan orang yang dimintai derma itu tidak mau memberikannya, mereka akan mengeroyuknya. Tetapi setelah setahun lebih, ternyata Kepang dengan subur mengembangkan sayapnya di Tionggoan. Bukan hanya suatu perkumpulan kecil saja, karena Kepang memiliki cabangnya dalam beberapa provinsi. Dengan demikian telah membuat orang gagah dalam kalangan Kang Ou jadi menaruh perhatian yang lebih serius lagi. Dan sangat mengejutkan lagi, beberapa orang tokoh dalam rimba persilatan yang memiliki nama besar dan disegani oleh jago Kang Ou karena mereka memiliki kepandayan yang tinggi telah dirubuhkan oleh tokoh Kepang. Telah tersiar pula kabar mengenai kehebatan beberapa tokoh Kepang itu. Ada yang menceritakannya seperti juga cerita dalam Dongeng Belaka, di mana tokoh Kepang itu selalu dapat merubuhkan lawannya hanya dalam beberapa jurus saja. Sekarang si gadis match dengar bahwa Sin Hon adalah salah seorang anggota Kepang dan melihat dari kera berpakaiannya, jubah putih yang penuh tambalan itu, memual pemuda itu memang mirip sebagai seorang pengemis. Sin Hon tersenyum melihat gadis itu seperti terkejut mendengar ia berasal dari Kepang apakah nona jijik untuk bersahabat dengan kutanyanya, sabar sekali si pemuda bertanya dan senyumnya tidak juga hilang, sama sekali dia tidak tersinggung. Si gadis cepat-cepat menggileng mana berani siyao moi berlaku kurang ajar katanya cepat justeru siyao moi girang bisa bertemu dengan seorang anggota Kepang yang memang akhir ini telah menggemparkan kalangan Kang Ou. Si gadis berkata begitu dengan hati sejujurnya, karena memang ia telah menyaksikan bahwa Sin Hon dengan mudah merubuhkan Sam Tu Song. Sedangkan waktu ia menghadapi Shi Sam itu, dia kewalahan bukan main dan telah ditawan oleh Sam Tu Song. Namun Sin Hon dengan mudah telah merubuhkan Sam Tu Song dan membuat orang Shi Sam itu tidak berdaya sama sekali dalam beberapa jurus saja. Sin Hon tersenyum, dia bilang, Memang kami dari Kepang semuanya merupakan pengemis belaka, dan mungkin orang di luar perkumpulan itu akan jijik bersahabat dengan kami. Namun sesungguhnya kami memiliki cita-cita yang luhur, karena walaupun kami berpakaian sebagai pengemis, hidup sebagai pengemis, jiwa kami bukan jiwa pengemis, kami akan melakukan pekerjaan besar, memerantas kejahatan dan kebatilan. Hem, memang kami mungkin dipandang sebagai manusia yang mengemis akan belas kasihan orang tetapi sesungguhnya kami tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah. Dengan berpakaian sebagai pengemis, kami hanya ingin merasakan hidup sebagai manusia yang paling hina jenis selama ini, paling melarat, agar kami mengetahui apa itu arti kesulitan hidup dan penderitaan maupun kesengsaraan dari kemelaratan yang ada. Dengan demikian kami dapat menyerapi dan meresapi makna kemelaratan itu sendiri, dan kami tentu akan bertindak baik pada manusia yang kebetulan hidup dalam kemelaratan. Si gadis menganggup itulah cita yang luhur sekali katanya. Sinhon tersenyum, Nona, Panggil saja namaku. Aku bernama Teng Sulian, guru kucung si Yehoa menjelaskan si gadis. Sinhon jadi mementang matanya lebar, segera juga dia berseru perlahan, akaha, kiranya Nona. Si gadis heran kenapa Inkong tanya si gadis. Jangan memanggilku dengan sebutan Inkong, panggil saja dengan namaku, Sinhon kata Sinhon. Kemudian dengan sikap bersungguh-sungguh Sinhon meneruskan perkataannya, dan waktu kecil bukankah Nona selalu dipanggil dengan sebutan Lian Jiye? Tidak salah. Tidak salah. Ya, wajahmu memang tidak berubah ketika kau masih kecil dan sekarang sama saja, hanya sekarang lebih dewasa. Engkau lah Lian Jiye. Teng Sulian heran, dia kaget bahwa pemuda ini seperti juga mengetahui nama kecilnya, dan seperti mengenalnya. Benar. Memang waktu kecil aku hanya dipanggil dengan nama Lian Jiye saja mengangguk si gadis. Akaha, Nona lah yang dulu telah menolongi aku kata Sinhon. Waktu itu aku akan dianiaya oleh Kim Kut Moset tetapi Nona telah melupakannya mungkin. Si gadis tampak berpikir keras, dia pun menyebut perlahan Sinhon. Sinhon? Tetapi kemudian si gadis berseru ya, ya, aku ingat, Kim Kut Moset yang mau mencelakai kita berdua, tetapi kemudian telah datang Loeng Sian Bun Ta Chie Lo Chiam Puei. Bukankah begitu? Sinhon mengangguk. Memang sejak berpisah dengan gadis cilik Lian Jiye murid dari Chung Sie Hoa, Sia Han selalu teringat kepada gadis itu. Namun sejak perpisahan itu mereka tidak pernah ketemu lagi, sampai kini Sinhon telah menjadi seorang pemuda, sedangkan Lian Jiye sebagai seorang gadis yang cantik jelita. Semua ini memang merupakan pertemuan yang tidak mereka sangka-sangka, setelah berpisah sekian tahun lamanya, akhirnya mereka telah bertemu kembali. Tentang pertemuan Sinhon dengan Lian Jiye, atau nama lengkapnya Teng Sulian tersebut, dapat diikuti dalam TAT MOC AWS Uji Litiga. Inilah memang kebetulan sekali, di mana karena menolongimu, Nona Teng, ternyata kita telah bisa bertemu kembali kata Sinhon dan sekarang terimalah ucapan terima kasihku atas pertolonganmu beberapa tahun yang lalu yang telah menolongi aku dari tangan Kim Kut Moset yang hendak menganiaya diriku setelah berkata begitu, Sinhon merangkap sepasang tangannya memberi hormat. Si gadis cepat-cepat mengelap, jangan berlaku penuh peradatan seperti itu. In Kong kata si gadis. Sinhon tersenyum kau selalu menyebutku sebagai In Kong, si tuan penolong, sedangkan waktu dulu aku telah ditolong olehmu. Jika waktu dulu kau tidak menolongku, mungkin aku sudah terbinasa di tangan Kim Kut Moset dan tidak ada hari ini. Ya, jika memang begitu, lebih baik kita bersahabat saja dan tidak saling memanggil In Kong, kata si gadis tersenyum. Sinhon mengangguk. Tetapi hatinya diam-diam berpikir, dulu waktu masih kecil saja Lian Jie sudah memiliki kepandayan yang lumayan, namun mengapa sekarang tampaknya ilmu pedangnya tidak berarti sama sekali, sehingga terhadap seorang Sam Tusong saja dia tidak bisa memberikan perlawanan yang baik. Teng Su Lian waktu itu telah tertawa, dia bilang, jika memang kau tidak keberatan, tentu kau bisa memberitahukan sebenarnya kau sedang melakukan perjalanan ke mana? Aku sedang menuju ke Siong San, tetapi malam ini mungkin aku akan singgah di Tu Wong Chung menjelaskan Sinhon Nona Teng. Jangan memanggilku selalu dengan sebutan Nona. Nona panggil saja namaku, kata si gadis. Baiklah Nong, eh, adik Teng, kata Sinhon sambil mengangguk. Nah, dengan begitu kau adalah hengko yang baik, kata si gadis sambil tersenyum kalau memang engkau tidak keberatan, aku ingin ikut bersamamu ke Tu Wong Chung. Sinhon mengangguk cepat tentu saja boleh aku malah sangat kegembira sekali dalam perjalanan bisa memiliki seorang sahabat seperti kau katanya. Pipi si gadis berubah merah kalau memang aku tidak salah dengar, tadi kau mengatakan ingin pergi ke Siong San dan ku dengar bahwa di gunung itu telah didirikan sebuah pintu perguruan silat yang sangat ternama, yaitu Siaulim Siai menyambung Sinhon. Tepat memang Siaulim Siai sekarang ini sangat terkenal sekali kata Teng Sulian dan yang mendirikan kuil itu adalah Tatmo Chow Su, benarkah itu, engkohan? Sinhon mengangguk ya, Tatmo Chow Sa adalah seorang pendekta sakti dari India, aku berhutang budi padanya, dulu dia pernah menolongiku, karenanya aku ingin pergi menghadapnya untuk mengunjukkan hormat padanya menjelaskan Sinhon. Dari sini menuju ke Siong San masih memerlukan waktu perjalanan kurang lebih dua minggu lagi kata Teng Sulian dan untuk tiba di Siaulim Siai, kita pun harus mendaki gunung Siong San, karena kuil itu berada di puncak gunung tersebut. Jika memang kau tidak memiliki urusan penting dan kau bersedia untuk ikut ke Siaulim Siai guna menambah pengalaman, tentu aku senang sekali mengajakmu ke sana. Si gadis berseri sambil berseru girang, tetapi kemudian, hanya sekejap, wajahnya telah berubah murung kembali. Kenapa? Apakah ada sesuatu yang mempersulit kau, adik Teng tanya Sinhon? Si gadis menghelana pasi aku kira aku tidak bisa ikut denganmu ke sana, engkohon aku sedang berurusan dengan kau cu Jieliong kau. Kenapa? Apakah Jieliong kau selalu mengganggumu? tanya Sinhon sambil mengawasi si gadis dengan sikap bertanya. Ya, justru guruku telah dilukai oleh kau cu dari perkumpulan itu, dan juga aku telah dicelakainya setelah berkata begitu, si gadis memandang pada Sinhon, lalu katanya, tidakkah kau tadi melihatnya, engkohon, betapa lemahnya aku dan tak bisa memberikan perlawanan walaupun hanya terhadap seorang Sam Tusong. Kepandaianku seperti punah, karena aku telah diberikan semacam racun oleh kau cu Jieliong kau tersebut, membuat seluruh tenagaku lenyap dan aku seperti kehilangan tenaga dan kepandaian dengan demikian aku tidak dapat memberikan yang berarti walaupun hanya kepada seorang Sam Tusong saja. Mendengar perkataan, si gadis itu, Sinhon memandang terkejut kalau begitu, kau cu dari Jieliong kau itu sangat jahat. Siapakah dia? Dia orang asing, aku sendiri belum pernah bertemu dengannya. Ia seorang yang memiliki kepandaian yang hebat sekali, menurut cerita orang yang pernah bertempur dengannya, kepandaiannya itu dasyat sekali, karena boleh dibilang tidak ada orang yang sanggup menandinginya. Umumnya dia merubuhkan lawannya tidak lebih dari tiga jurus. Guruku juga telah dirubuhkannya dalam waktu tiga jurus. Begitu hebatkah kepandaiannya memotong Sinhon? Ya, justeru kepandaiannya begitu hebat, dia malang melintang tanpa lawan kata si gadis sambil mengangguk. Dan juga, ia telah mengembangkan pengaruhnya dengan perkumpulannya itu, di mana dia memiliki banyak sekali muridnya yang pandai. Aku telah ditawan oleh salah seorang muridnya dan telah diberi racun sehingga kepandaian dan semangatku seperti juga punah. Dengan demikian, untuk selanjutnya menghadapi seorang seperti Sam Tusong saja aku tidak sanggup, selama aku belum memperoleh obat pemunah racunnya, tentu untuk selamanya kepandaianku itu punah, dan kemungkinan selewatnya dua tahun lagi, walaupun aku memperoleh pemunah racun itu, toh sudah, terlambat. Oh, manusia seperti itu harus diberantas menggumam Sinhon. Tetapi justru dia sangat lihai sekali kata si gadis lagi. Dia seorang Persia, menurut kata-kata orang yang tahu dan juga cerita dari guruku mengenai dia, orang Persia itu yang menjadi kau cujeliong kau adalah koko timu. Apa berseru Sinhon terkejut bukan main. Ya, yang menjadi kau cujeliong kau tersebut adalah koko timu menegaskan si gadis. Apakah kau kenal dengannya dan pernah bertemu dengannya? Sinhon menggeleng perlahan, katanya kemudian ragu. Berternu dengannya tidak pernah, tetapi aku pernah mendengar tentang dirinya itu. Malah aku mendengarnya Takmo Chow Su, yang menceritakan bahwa koko timu adalah seorang iblis sangat jahat sekali, di mana tidak ada satupun dari kejahatan yang tidak dilakukannya. Benar memang dia terlalu jahat sekali, dia merupakan iblis yang buas. Guruku bertemu dengan muridnya, yang juga diumbar melakukan berbagai kejahatan, maka guruku itu jadi bermusuhan dengannya dan bentrok dengan koko timu. Tetapi siapa sangka bahwa orang Persia itu memiliki kepandayan yang sangat tinggi, di samping memang ilmunya juga sangat aneh sekali, sehingga dalam tiga jurus guruku telah dicelakainya. Apakah, apakah gurumu juga terbinasa di tangannya? Tanya Sinhon penuh semangat. Tidak hanya terluka parah walaupun tidak terbinasa di tangan koko timu, namun mati tidak hidup pun tidak. Selamanya guruku itu akan menjadi manusia bercacat. Itulah kejahatan yang melampaui batas. Sengaja koko timu melukai korbannya dengan caranya yang aneh, yaitu dia melenyapkan seluruh kepandayan korbannya itu, lalu melukai seluruh tubuhnya dengan memutuskan otot-otot di tubuh korbannya itu, sehingga orang yang menjadi korbannya koko timu, selanjutnya tidak dapat untuk menggerakkan tangan maupun kakinya. Oh, kejam sekali. Aku pun telah dekat karena kekejamannya seperti itu, aku telah sengaja mendatangi seorangnya. Siapa tahu, berhadapan dengan muridnya saja, aku tidak sanggup. Aku telah rubuh dan ditawan, kemudian diberikan semacam racun yang dipiksa untuk diminumkan padaku sehingga tenagaku lenyap dan kepandaianku seperti punah. Dengan demikian aku tidak kuat untuk memberikan perlawanan pada siapapun juga yang kepandainya lemah. Lalu, Sem Tusong itu masih terhitung apanya koko timu tanya Sin Hon. Dia cucu muridnya koko timu. Dia murid dari muridnya koko timu menjelaskan si gadis. Pantas kukira murid koko timu seperti itu kata Sin Hon. Lalu bagaimana caranya kau bisa meloloskan diri dari tangan mereka, sehingga bisa meninggalkan sarangnya koko timu begitu jauh. Itulah terjadi karena kebetulan saja menyahuti si gadis waktu itu yang mengadakan pengawalan di kamar tahananku adalah Sem Tusong. Dia memang seorang yang ceriwis yang selalu tergila-gila pada paras cantik. Sengaja aku merayunya, dia menduga aku memang bersungguh, maka dia sengaja membebaskan aku dan mengajak aku ke kamarnya. Dalam perjalanan, aku telah melarikan diri darinya, meloloskan diri dengan tergesa dan kuda yang ku pergunakan ini adalah kudanya salah seorang murid koko timu. Tetapi siapa tahu, Sem Tusong telah berhasil mengejarku jika saja tidak kebetulan ada kau, Eng Ko Hon, tentu aku dapat ditawanya kembali. Sin Hon mengangguk sambil mengerutkan sepasang alisnya, katanya, jika demikian, biarlah aku menundap perjalananku ke Siong San, kita pergi dulu ke sarangnya koko timu. Tetapi koko timu memiliki kepandayan yang luar biasa, jarang ada orang yang dapat menandinginya. Jika kita berdua pergi ke sarangnya, sama saja seperti kita mengantarkan jiwa dengan percuma. Sin Hon berpikir lagi sejenak, sampai akhirnya dia berkata dengan sikap yang ragu, memang Tatmo Chow Su pernah memberitahukan, selain Tatmo Chow Su sendiri, jarang ada orang yang bisa menandingi koko timu. Menurut Tatmo Chow Su, justru dia dulu tengah mencari jejak koko timu. Mungkin selama ini dia tidak berhasil mencari jejak orang persia itu. Dan dia juga pernah mengatakan bahwa kepandayan koko timu memang setingkat dengan kepandayanya. Nah, kau tentu bisa membayangkan, jika memang Tatmo Chow Su kini merupakan orang yang memiliki kepandayan silat nomor satu di daratan Tionggoan ini, lalu bagaimana dengan kepandayan koko timu itu? Tetapi tentu saja kita menyatroni sarangnya itu jangan berterang. Kita berusaha untuk membasmi mereka dengan mempergunakan berbagai akal. Tidak mungkin. Selama kepandayan kita belum dapat menandingi kepandayan koko timu, tidak nantinya kita bisa berhasil menumpas mereka. Karena dari itu, lebih baik kita pergi ke Siong San dulu, kita meminta pendapat Tatmo Chow Su. Sin Han setuju, lalu tanyanya, bagaimana dengan janjiku pada Sam Tu Song? Bukankah tidak lama lagi dia akan datang kemari atau akan menyusul ketu Wong Chung? Si gadis telah tersenyum tawar janji itu tidak perlu kita penuhi. Sam Tu Song sebangsa manusia macam apa mengapa kita harus melayaninya kata Teng Sulian menasah hati. Sin Han menggelengkan kepalanya tidak, kau tidak boleh melanggar janji. Walaupun dia seorang yang rendah, namun tidak dapat kita akan ingkar janji, sehingga kelak bisa akan jadi tertawaan orang gagah. Dia tentu datang dengan gurunya atau saudara seperguruannya yang lain kata Sulian. Aku tidak takut menyauti Sin Han. Si gadis tersenyum lebar aku percaya, kau memang memiliki kepandayan yang tinggi, tetapi masih bagus jika yang datang itu hanya guru Sam Tu Song atau juga saudara seperguruannya, namun jikalau yang datang itu Koko Timo sendiri? Bukankah kita akan dibekuk dan kemudian dianiaya? Dengan demikian kita penasaran tanpa berdaya sama sekali, di mana kemungkinan kita akan dibinasakannya, sehingga kita terbinasa dengan penasaran sekali, sebab tak mungkin ada orang yang mengetahuinya dan kita mati begitu saja. Sedangkan kepandayan Koko Timo begitu tangguh dan liahai sekali, kau sendiri tadi mengatakan, Tatmo Chausu sendiri mengakuinya bahwa kepandayan Koko Timo setingkat dengannya. Mengenai Koko Timo ini dan juga tanggapan Tatmo Chausu mengenai diri tokoh Persia yang seorang ini, pembaca dapat mengenalnya lewat Tatmo Chausu Jilid 10. Sin Han jadi ragu, karena dia pikir memang ada benarnya juga apa yang dikatakan oleh si gadis. Waktu itu, tampak Sulian telah berkata, jika kau memang tidak keberatan, Engkohon lebih baik kita cepat meninggalkan tempat ini, karena semakin cepat, itulah semakin baik lagi. Sin Han menggeleng tidak katanya kemudian tegas. Tidak dapat kita bersikap pengecut seperti itu. Lebih baik kita melanjutkan perjalanan ketu Wong Chung, biarlah mereka menyusul di sana. Jika memang mereka benar menyusul kita ke perkampungan itu, kita harus melayaninya. Soal mati hidup adalah urusan yang kedua. Gagah sekali waktu Sin Han berkala seperti itu. Si gadis memandang kagum, dia menganggup ya, kau benar, Engkohon katanya. Sehingga kemudian tidak dapat kau menuruti apa yang kuusulkan tadi, karena memang kenyataan, aku tengah diliputi rasa takut, hanya disebabkan kepandaianku seperti dipunahkan oleh racun mereka. Tetapi dengan adanya Engkau, tentu aku boleh bertenang hati. Ya, untuk menegakkan kebenaran, kita tidak perlu gentar menghadapi kejahatan itu sendiri. Jika untuk menghadapi kejahatan kita gentar sebelumnya, tentu itu merupakah hal-hal yang sangat merugikan sekali, siapa yang kemudian akan menegakkan keadilan? Tujuan Kepang justru memberantas kejahatan, menegakkan keadilan dan ketenteraman dengan menumpas kebatilan. Jika memang toh kita dirubuhkan oleh orang-orang Jeliong Kau, kita masih bisa berusaha dengan Caroline untuk menghadapi mereka. Sulian menganggup, tetapi wajahnya muram. Walaupun dia menyetujui pemuda itu untuk pergi ke Tu Wong Chung, namun sebenarnya hatinya bergelisah sekali. Sulian mengetahui dengan pasti bahwa Sin Hon tidak mungkin bisa menghadapi Koko Timo. Jangankan Koko Timo sedangkan untuk menghadapi beberapa muridnya saja mungkin tidak sanggup. Tetapi untuk tidak mengecewakan pemuda itu. Sulian telah menyetujuinya keinginan pemuda itu untuk pergi ke perkampungan Tu Wong Chung, guna bermalam di sana. Begitulah, dengan Sin Hon mempergunakan kuda putihnya dan Sulian memakai kuda hitamnya, mereka telah melakukan perjalanan melewati padang rumpu tersebut. Mereka menuju ke perkampungan Tu Wong Chung. Sin Hon dan Sulian telah menumpang di rumah seorang penduduk di kampung tersebut. Untuk itu Sin Hon telah memberikan lima tel perak kepada pemilik rumah tersebut. Sin Hon memperoleh sebuah kamar di belakang rumah tersebut, sedangkan Sulian tidur bersama istri pemilik rumah itu, karena tidak ada kamar lainnya. Berada di dalam kamarnya Sin Hon rebah di pembaringan yang terbuat dari kayu yang buatannya kasar sekali, dia tidak tidur, karena mengetahui, malam ini tentu Sam Tu Song akan datang menyatroninya dengan mengajak kawannya. Sin Hon hanya rebah untuk beristirahat, guna mengumpulkan tenaga, untuk dipergunakan kelak menghadapi Sam Tu Song dan kawannya jika saja mereka itu menyatroninya. Malam semakin larut. Sin Hon mulai merasa mengantuk, kelopak matanya mulai terasa berat, dia memejamkan matanya dengan sikap masih rebah seperti itu. Namun di antara keheningan di kelarutan malam itu, mendadak Sin Hon tersentak kaget sampai melompat turun dari pembaringannya, karena kesunyian malam telah dirobek-robek oleh jadid yang menyayatkan hati. Seperti terbang Sin Hon melompat keluar dari kamarnya, begitu dia menerjang keluar, suara jeritan yang menyayatkan tersebut terdengar semakin jelas. Cepat sekali Sin Hon tiba di depan kamar Sulian, waktu itu si gadis juga tengah membuka pintu kamar dan menerobos keluar, mereka saling pandang. Apa yang terjadi tanya Sin Hon setelah bisa menguasai dirinya. Suara jeritan yang menyayatkan itu telah lenyap, keheningan malam menguasai rumah tersebut lagi. Dan mereka tadi mendengar suara jeritan itu berasal dari ruangan depan, tanpa membuang waktu lagi, Sulian menuju ke ruang depan rumah itu, katanya, mungkin dari sana tubuhnya mencelat ke ruang depan, dan Sin Hon mengikutinya. Begitu mereka sampai di ruang depan, keduanya jadi berdiri gusar taalang-kepalang. Pemilik rumah itu, seorang laki berusia hampir 60 tahun, telah menggeletak di lantai dengan kepala yang hancur dan di sekitarnya tampak darah yang menggenangi tubuhnya yang rebah sebagai sesosok mayat. Pada tubuhnya itu juga tampak beberapa luka besar, di mana pakaiannya koyak dan mukanya yang rusak hampir tak bisa dikenali lagi. Berdiri di ruangan tersebut tiga orang dengan wajah yang mengerikan tengah tersenyum mengejek, bengis sekali, mereka semuanya laki-laki bertubuh tegap, dengan usianya sekitar 40 tahun lebih. Salah seorang di antara mereka, tengah berkata dengan suara yang dingin, telah kita bereskan seekor tikus tidak punya guna. Di dekat pintu ruangan depan itu, berdiri seorang lainnya yang segera dapat dikenali oleh Sulian dan Sin Hon. Orang tersebut memiliki muka yang sama bengisnya dengan ketiga orang itu, dia tidak lain dari Sam Tu Song. Seketika Sin Hon dan Sulian dapat menduga apa yang sebenarnya terjadi. Tentu Sam Tu Song telah mengajak ketiga orang temannya ini menyatroni mereka, hanya saja pemilik rumah tersebut, yang karena kamarnya tidak cukup, di mana Sulian tidur bersama istrinya dan Sin Hon mempergunakan kamar di belakang rumahnya, telah tidur di ruang depan ini. Namun siapa tahu, Sam Tu Song bersama ketiga orang kawannya melihat pemilik rumah yang sudah lanjut usia itu, tanpa banyak bicara lagi telah turun tangan membinasakannya. Waktu itu, istri pemilik rumah tersebut berlari keluar, menyaksikan keadaan suaminya seperti itu, dia menjerit sambil menubruk mayat suaminya, dia pun berseru dengan suara kalap di antara tangisnya kalian, kalian telah mencelakai suamiku, kalian, kalian manusia kejam dan jahat. Ketiga orang laki bermuka bengis itu tertawa bergelak menyeramkan sekali, sedangkan Sam Tu Song sendiri tidak ketinggalan tertawa dengan sikap mengejek, dia memandang bengis kepada Sin Hon dan Sulian. Sin Hon sudah tidak bisa menguasai dirinya lagi, pemuda ini telah melompat ke depan ketiga orang itu. Kalian manusia tidak punya perikemanusiaan bentaknya orang tua yang sudah tidak berdaya itu, kalian aniaya dan minasa akan dengan keruk yang begitu kejam. Hem, justru karena dia berani menampung kalian jadi kematiannya itu, jangan dipersalahkan kepada kami, justru kalian berdualah yang harus menanggungnya. Bukankah jika kalian tidak menumpang di rumahnya ini, kalian tidak akan mencelakainya? Muka Sin Hon merah, rupanya pemuda itu sudah tidak bisa menahan sabar, tubuhnya segera bergerak cepat sekali, dia melompat ke depan, tangan kanannya menghantam salah seorang dari ketiga orang itu, yang berada di sebelah kanan dan terdekat dengannya. Namun orang itu tertawa mengejek dengan wajah bengis, dia berkelit dari serangan itu. Sam Tu Song sendiri telah berseru Sam Su Siok, dialah yang telah menghalangiku untuk menawan kembali gadis itu. Orang yang tadi diserang oleh Sin Hon bukan hanya sekedar berkelit saja, karena dengan gerakan yang sama gesitnya dia telah membalas menyerang dengan totokan yang luncur ke arah samping kiri dada Sin Hon yang mengincar jalan darah Mosin Hiat. Sin Hon pun tidak berhenti pada serangannya yang pertama itu, begitu lawannya berkelit, malah menyerang padanya dengan totokan yang membahayakan itu, cepat Sin Hon menarik pulang tangannya, sambil menarik pulang tangannya itu dia pun telah menggeser kedudukan tangan itu. Dengan kelima jari terpentang, dia mencengkeram pergelangan tangan lawannya. Dia berhasil dengan gerakan tersebut, dan lawannya tidak sempat untuk mengelakkan tangannya itu, karena begitu dia menarik tangannya, pergelangan tangannya telah dicekal, malah dia merasakan tarikan yang kuat sekali dari Sin Hon, memetotnya dengan hebat dan mengandung tenaga yang sulit dilawan. Orang tersebut mengeluarkan seruan tertahan, dia mengempos semangat dan tenaga, pada kedua kakinya, dia berdiri tegak dan tangan kirinya menyambar kepala Sin Hon. Juga kedua orang kawannya tidak tinggal diam, karena cepat sekali mereka telah melompat dengan gerakan yang gesit, kedua tangan mereka bergerak cepat bukan main, menyambar ke beberapa bagian di tubuh Sin Hon. Diserang secara demikian, tidak ada pilihan lain buat Sin Hon. Pemuda ini melepaskan cekatannya, ia kemudian menyingkir ke samping kanan, menyampok serangan dari lawan yang berada di sebelah kanannya itu, dengan memergunakan tenaga sampokan yang kuat sekali. Dengan demikian tangan lawannya tergetar akibat kuatnya sampokan tersebut, dia telah melompat menyingkir. Sehingga Sin Hon bisa meloloskan diri dari dua serangan kedua lawan yang lainnya. Ketiga orang itu tidak tinggal diam sampai di situ saja, mereka menyerang lagi dengan serentak. Malah serangan mereka bukan serangan sembarangan. Tangan mereka menyambar dengan disertai wekang yang kuat sekali, mengincar bagian yang bisa mematikan di tubuh Sin Hon. Sin Hon memberikan perlawanan terus, di hatinya berpikir, kepandaian ketiga orang ini tidak rendah, jika memang aku menghadapi mereka seorang demi seorang, tentu dengan mudah aku dapat merubuhkannya, tetapi sekarang mereka menyerang dengan serentak, aku harus berlaku lebih waspada. Sam Tuzong sendiri telah melompat ke dekat Sulian, sambil menyeringai mengerikan dia berkata, sekarang kau tidak bisa meloloskan diri dari tanganku. Kedua tangannya diulur, dia ingin menawan gadis itu lagi. Keadaan Sulian masih lemah karena dia telah dipengaruhi oleh semacam racun yang diberikan lawan waktu menjadi tawanan mereka, membuat tenaganya seperti lenyap. Mana sanggup dia menghadapi Sam Tuzong? Namun Sulian tidak mau tinggal diam, dia melompat mengelakan Sam Tuzong yang menyerang padanya sambil menyeringai mengerikan, kemudian kedua kaki Sulian berusaha menendang. Namun Sam Tuzong tak memandang sebelah matah terhadap serangan itu, dia miringkan tubuhnya, waktu tendangan si gadis melesat di samping pinggangnya, tangannya telah diulur lagi, dia mencekal pergelangan tangan si gadis. Sulian mengeluh, jika dia tertawan Sam Tuzong, tentu keadaan akan berbahaya sekali, di mana dia akan dijadikan tanggungan untuk menggertak Sin Hon, dengan demikian Sin Hon akan menghadapi kesulitan, juga dalam menghadapi ketiga orang lawannya itu. Karenanya, dalam keadaan terdesak seperti itu, Sulian jadi nekat. Dengan cepat tangan kanannya yang masih bebas telah menarik pedangnya, di mana senjata tersebut menyambar ke arah perut Sam Tuzong. Waktu itu Sam Tuzong tengah girang karena cekalannya berhasil, tapi waktu pedang berkelebat ke arah perutnya, dia terkejut dan cepat-cepat mengelakannya. Dan gerakannya itu masih terlambat, walaupun perutnya terhindar dari tikaman pedang si gadis, tohta urung pundaknya yang sebelah kiri kena terserempet oleh mata pedang si gadis, sehingga bajunya di bagian pundak telah koyak kerobek, dia pun mundur beberapa langkah ke belakang, sambil meringis menahan sakit. Mempergunakan kesempatan ini, Sulian melompat ke belakang menjauhi Sam Tuzong. Dia bersiap dengan pedangnya, karena jika Sam Tuzong menyerangnya lagi, dia akan berlaku nekat. Sam Tuzong setelah lenyap kagetnya, menyeringai bengis menyeramkan sambil melangkah menghampiri Sulian, dia pun berkata dengan suara yang mengandung hawa kemarahan. dan hem, kau ingin memberikan perlawanan, he, hem, aku Sam Tuzong akan memperlihatkan, ganjaran apa yang pantas untuk seorang gadis berkepala batu seperti kau ini dan dia telah menerjang lagi kepada Sulian, walaupun si gadis itu mencekal senjata pedang, tapi rupanya dia tidak gentar, karena mengetahui bahwa si gadis telah terpengaruh racun yang melenyapkan tenaganya. Sulian mengetahui bahaya yang mengancam, dia mementang matanya lebar-lebar, di saat Sam Tuzong menghampiri telah dekat, dengan dekat si gadis telah menikam lagi, gerakan yang dilakukannya itu sangat cepat sekali pedangnya berkelebat. Sam Tuzong kali ini tidak berkelit, karena dia telah berwaspada dan dia hanya mengawasi menyambarnya pedang tersebut, waktu mata pedang akan mengenai perutnya, dia menyentil dengan jari telunjuknya, pedang itu tersentil mencong arah sasarannya, dan memergunakan ketikanya yang baik itu, Sam Tuzong menerjang terus ke depan, dia mencekal kedua lengan si gadis. Sulian mengeluh, kali ini dia telah dibuat tidak berdaya oleh Sam Tuzong, karena kedua lengannya telah tercekal oleh Sam Tuzong, dan si gadis tidak dapat mengugerakan tangannya maupun pedangnya untuk menyerang. Cekalan Sam Tuzong pun kuat sekali, sehingga dia mati kutunya. Sam Tuzong tertawa bergelak menyeramkan, tangan kanan bergerak menotok beberapa jalan darah si gadis. Seketika tubuh si gadis terkulai rubuh rebah di lantai, tidak bisa berkutik lagi. Sin Hon walaupun sibuk menghadapi ketiga orang lawannya, dia sempat memperhatikan keadaan Sulian. Melihat apa yang dialami Sulian, bukan main berkulatir dan kagetnya Sin Hon. Waktu itu, salah seorang lawannya berada di depannya tengah menyerang dengan gerakan Raja Wali mengibas sayap, tangan kanan orang tersebut menyampok ke arah batok kepala Sin Hon, dan tangan yang satunya lagi telah menyerang akan menghantam pundak kiri Sin Hon. Gerakan lawannya ini mirip sekali dengan gerakan seekor burung Raja Wali yang tengah mengibaskan sepasang sayapnya. Penaga serangan itu pun tidak ringan karena angin serangan itu meneru-deru. Sin Hon segera berjongkok sedikit, dia menghantam tangan kanannya ke arah dada lawannya. Pundak Sin Hon kena dihantam telak sekali oleh pukulan orang itu, namun justru pada orang tersebut juga telah dihantam jitu oleh pukulan Sin Hon. Sambil mengeluarkan jerit kesakitan, orang tersebut terhuyung mundur dua langkah, kemudian dengan matel, terpentang lebar, dia memuntahkan darah segar satu kali. Sin Hon sendiri mengalami hal yang membuatnya berada dalam ancaman tidak ringan, karena waktu itu, pundak yang terhajar oleh tangan lawannya yang seorang tersebut sakit luar biasa, untung saja Sin Hon telah keburu melindungi pundaknya dengan memusatkan lewekang di pundaknya itu, walaupun pukulan lawannya jitu sekali mengenai pundaknya, tulang priapanya tidak sampai hancur atau patah. Dengan meringis karena menahan sakit, Sin Hon berusaha memperbaiki kakinya, di mana dia mundur dua langkah, dan mengempos semangatnya, lalu menyampok tangan kanan seorang lawannya yang lain. Sampokan itu kuat sekali, hingga terjadi benturan yang hebat. Sedangkan lawannya yang seorang lagi, juga telah membarengi menyerang. Dengan demikian, tampak Sin Hon jadi sibuk untuk berkelit ke sana kemari sebanyak empat kali, sebab beruntun kedua lawannya ini mendesaknya dengan hebat. Lawan Sin Hon yang tadi memuntahkan darah, rupanya diliputi kemurkaan yang sangat. Setelah beristirahat sejenak, dia melompas sambil membentak bengis, kedua tangannya bergerak dengan hebat sekali, berkesiuran menyambar kepada Sin Hon. Keadaan pemuda ini benar terancam sekali oleh ketiga orang lawannya. Terlebih lagi memang Sin Hon juga tengah berkhawatir sekali atas keselamatan sulian yang telah tertawan oleh Sam Tu Seng. Sam Tu Seng waktu itu telah bertolak pinggang dengan menyeringai mengerikan, ia membentak, Sam Su Seng, gadis ini telah berhasil kutawan, jika pemuda keparat itu tidak mau menyerah secara baik, gadis ini biarku gorok batang leharnya. Hati Sin Hon tercekat. Manusia seperti Sam Tu Seng, seorang manusia rendah seperti itu tentu tidak segan untuk membuktikan ancamannya. Karenanya, dia melompat ke samping kanan, kemudian menyampok dengan kuat tangan dari salah seorang lawannya, katanya, hentikan dulu, aku ingin bicara. Ketiga orang lawan Sin Hon melompat mundur, mereka tidak mendesak lebih jauh. Apa yang ingin kau katakan? Tanya mereka hampir berbareng jika memang kau tidak berlutut dan menyerah. Secara baik untuk kami bekuk, hem, hem, tentu aku akan mencincang tubuhnya. Sin Hon menghela nafas, kemudian dengan Matu mengawasi tajam kepada ketiga orang itu bergantian, barulah dia menyahuti, baiklah, aku akan menyerah dan memberikan kalian menawanku, aku bersedia untuk dia pakan oleh kalian, namun, ada satu syarat untuk itu. Apa syaratmu? Kami menginginkan kau menyerah tanpa syarat. Kami justeru yang mengeluarkan syarat. Jika engkau membangkang dan masih berusaha memberikan perlawanan pada kami, hem, gadis itu akan segera kami binasakan dulu, baru kemudian mengereskanmu. Aku akan menyerah, tetapi kalian harus membebaskan gadis itu, kata Sin Hon. Ketiga orang paman guru Sem Tu Song itu, telah saling pandang, akhirnya salah seorang di antara mereka menyahuti untuk itu nanti diputuskan oleh kau cu kami. Sekarang kau menyerah secara baik dan ikut bersama kami ke markas kami, nanti kau cu yang akan mengadili kalian berdua. Sin Hon menghela nafas. Dia berpikir, untuk dirinya sendiri tentu dia tidak nantinya menyerah, walaupun harus menerima kematian, pasti tidak akan memberikan perlawanan dengan gigih. Namun justeru dia menguatirkan keselamatan Sulian, sehingga akhirnya dia mengambil keputusan untuk menyerah saja dulu, untuk dibawa ke markas lawan dan di sana baru memikirkan care yang baik untuk meloloskan diri. Baiklah katanya kemudian. Dua orang dari ketiga lelaki bengis itu telah melangkah maju, dan mereka telah meringkus Sin Hon. Memang Sin Hon menepati janjinya, sama sekali dia tidak berusaha memberikan perlawanan, dia membiarkan kedua lawannya itu membelenggu kedua tangannya. Malah lawannya yang seorang itu telah datang dan menotok jalan darah tai yang hiat Sin Hon, sehingga lenyaplah tenaganya. Sin Hon mengeluh. Dengan ditotok seperti itu jelas dia sulit untuk kelak meloloskan diri. Karena itu, dia telah berdiam diri sambil berpikir keras. Sulian juga telah dikempit oleh Sam Tu Song, kemudian mereka meninggalkan rumah penduduk kampung tersebut. Dan istri si pemilik rumah masih menangis terisak-isak, menangisi akan kematian suaminya yang mengenaskan itu. Rupanya waktu Sam Tu Song berempat dengan ketiga orang paman gurunya itu tiba di kampung tersebut, mereka segera menyelidiki mencari jejak Sin Hon dan Sulian. Dan mereka melihat kuda hitam dan kuda putih dari kedua orang yang dicarinya itu. Dengan demikian, mereka jadi mengetahui bahwa kedua orang buruan mereka berada di rumah tersebut. Segera juga mereka menerobos masuk. Di ruang depan mereka melihat si kakek pemilik rumah, tanpa banyak bicara lagi, segera juga kakek itu telah dibinasakannya. Sekarang, setelah berhasil menawan Sin Hon dan Sulian, mereka segera meninggalkan perkampungan itu, untuk membawa kedua tawanan mereka ke markas menghadapkan kepada kau wacu mereka. Jie Lyong Kau merupakan sebuah perkumpulan yang besar sekali, di mana pemimpin perkumpulan tersebut seorang yang memiliki kepandayan yang luar biasa tingginya. Juga pemimpin dari perkumpulan tersebut, seorang Persia yang bernama Koko Timo, memiliki ilmu-ilmu yang aneh. Telah belasan tahun dia mendirikan perkumpulannya ini, dia menerima murid-murid yang berjumlah sangat banyak sekali dan mengumbar muridnya itu melakukan berbagai kejahatan, dengan demikian, Jie Lyong Kau jadi ditakuti oleh penduduk di sekitar tempat tersebut. Murid Koko Timo juga bukan orang-orang yang lemah. Mereka umumnya merupakan buaya-buaya darat dan jagoan-jagoan di tempat itu. Sekarang mereka memperoleh seorang guru seperti Koko Timo yang memiliki kepandayan begitu tinggi, sehingga mereka memiliki tulang punggung yang kuat sekali dan juga telah memperoleh didikan yang hebat dari ilmu-ilmu yang luar biasa dari sang guru, dengan demikian mereka semakin berani mengumbar perbuatan jahat mereka. Di samping menerima puluhan orang murid, Koko Timo juga telah mengizinkan murid-muridnya itu mengambil murid lagi, maka dalam waktu yang singkat, Jie Lyong Kau memiliki anggota yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kepandayan lumayan tingginya. Sam Tulsong, yang semula hanya sebagai seorang pesuruh di sebuah rumah penginapan, setelah memasuki Jie Lyong Kau, dia memperoleh kepandayan yang lumayan. Karena memang lingkungannya terdiri dari manusia-manusia yang kejam dan bertangan telengas, Sam Tulsong pun telah mengikuti jejak dari guru dan paman gurunya, dia jadi seorang yang bengis dan selalu mengumbar kejahatan yang tak terkira. Memperkosa gadis dan istri orang, merampas atau membunuh orang, semuanya itu dilakukan dengan metel, tidak berkedip. Jika memang murid Jie Lyong Kau menemui lawan yang tangguh, tidak segan mereka main keroyok, dan umumnya murid Koko Timo memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Jika murid Koko Timo telah turun tangan, tentu urusan itu dapat diselesaikan, lawan kuat itu dapat dibereskan. Namun kalau memang tidak dapat diselesaikan juga karena Seng lawan terlalu hebat kepandayanya, maka Koko Timo akan turun tangan sendiri. Sejauh itu, belum pernah Koko Timo mempergunakan lebih dari tiga jurus guna merubuhkan lawannya. Hal itu disebabkan memang kepandayan Koko Timo yang telah mencapai tingkat yang tinggi dan sempurna, dan boleh dibilang sudah jarang ada orang yang bisa menandingi atau menghadapi lebih dari tiga jurus. Dengan lihainya Seng Kau Chu, maka seluruh anggota Jie Lyong Kau semakin besar kepala dan melakukan perbuatan yang semene mereka tidak kenal takut pada siapapun juga, selalu melakukan kejahatan dan kerusuhan. Tidak jarang, mereka pun mengacau di luar kekuasaan mereka. Waktu Sinhon dan Sulian dibawa ke markas orang Jie Lyong Kau, waktu itu menjelang pagi hari, di mana sinar matahari tengah memancar hangat. Dan Sam Tusong bersama ketiga orang paman gurunya telah membawa kedua orang tawanan mereka ke sebuah gedung bertingkat dua yang luas dan megah sekali di ruang tengah, kedua tawanan itu digabrukan terbanting ke lantai. Waktu memasuki gedung yang dijadikan sebagai markas Jie Lyong Kau, Sinhon masih bisa melihat, banyak sekali murid Jie Lyong Kau yang berada di dalam gedung tersebut, umumnya mereka memiliki wajah yang bengis dan memandang dengan sikap yang bermusuhan. Di antara mereka juga ada yang tertawa sambil berbisik-bisik, rupanya membicarakan akan kecantikan si gadis. Dari ruangan dalam tampak melangkah seorang laki tua berusia 60 tahun lebih, yang kumis, jenggot maupun rambut di kepalanya telah berubah warna menjadi putih, sikapnya angkuh sekali. Dia menghisap sebatang huncwe yang dicekal oleh tangan kirinya. Ketika melihat kedua orang tawanan itu, dia memincingkan matanya sedikit dan melirik kepada ketiga orang paman guru Sem Tursong, dan tanyanya dengan suara tawar, Sute, apakah kalian memperoleh kesulitan menangkap mereka? Ketiga orang bermuka bengis itu merangkapkan tangannya sambil katanya, tidak suheng mana mungkin kami bisa dipersulit oleh siapapun juga? Hem, jika memang dia membandel, tentu gadis itu telah menjadi mayat. Bukankah itu harus disayangkan? Lelaki bermuka angkuh itu mengangguk perlahan, dia kemudian berkata dengan suara yang tawar, bebaskan mereka. Ketiga orang itu menoleh kepada Sem Tursong, rupanya Sem Tursong mengerti, bahwa dirinya yang diperintahkan oleh Seng Paman gurunya itu, segera juga menghampiri si gadis, dia membuka jalan darah di tubuh gadis tersebut, sehingga Sulian bisa berdiri kembali dengan tubuh yang lesu, mukanya merah padam karena marah. Sedangkan Sinhon ketika dibuka totokan pada dirinya, telah melompat berdiri. Sejak tadi dia melihat lelaki bermuka angkuh dan menghisap huncui panjang itu, Sinhon telah berpikir jika memang dia memiliki kesempatan, tentu akan menawan salah seorang dari anggota Jieliong Kau, sebagai pengganti Sulian, dan siapa sangka, lelaki bermuka angkuh itu telah perintahkan kepada ketiga orang adik seperguruannya untuk membuka totokannya dan membebaskan dia. Dengan demikian, Sinhon segera juga berpikir, Hmm, aku harus mempergunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk dapat menangkap salah seorang di antara mereka. Orang Jieliong Kau yang berada paling dekat dengannya adalah Sam Tursong, yang telah membuka totokan pada dirinya. Begitu bebas dari pengaruh totokan tersebut, Sinhon telah melompat dengan kedua tangan diulurkan, dia mencengkeram. Gerakannya yang dilakukannya cepat sekali, yang diincar akan dicengkeramnya adalah jalan darah maliang hiat Sam Tursong. Sam Tursong terkejut, dia tidak mungkin dapat berkelit dari cengkeraman Sinhon yang tidak pernah disangka-sangkanya, jarak merekap pun terpisah tidak terlalu jauh. Dia hanya bisa mengeluarkan seruan saja, dan tangan Sinhon menyambar dekat sekali akan segera mencengkeramnya. Orang bermuka angkuh dengan huncuenya yang panjang itu, sama sekali tidak terkejut melihat hal itu, dan hanya mengibaskan lengan bajunya, seketika tampak beberapa sinar yang berkelebat ke arah tangan Sinhon, memaksa Sinhon menarik kembali tangannya membetalkan cengkeramannya pada Sam Tursong, karena jika dia meneruskan maksudnya itu, tentu tangannya akan disambar oleh senjata rahasia yang dilepas oleh orang bermuka angkuh itu. Mempergunakan kesempatan itu, Sam Tursong telah melompat mundur dengan muka berkeringat, tampaknya dia kaget dan murka sekali, dia membentak manusia keparat. Tetapi orang bermuka angkuh itu telah memberi syarat padanya, agar dia tidak perlu menimbulkan keributan. Dengan metu yang agak disipitkan, orang bermuka angkuh itu telah berkata dengan suara yang tawar, siapa namamu, anak muda? Dan siapa gurumu? Tampaknya kau memiliki kepandayan yang tidak lemah. Aku Sinhon guruku Sinhon butek Lopingkeng menyahuti Sinhon. Oh, Lopingkeng, diakah yang mendirikan perkumpulan kepang, perkumpulan pengemis waktu bertanya begitu, sama sekali lelaki bermuka angkuh tersebut tidak memperlihatkan perasaan terkejut, dia hanya memperlihatkan senyuman mengejek. Sinhon mengangguk tepat karena itu, jika memang kalian dari Jieliong Kau tidak ingin bentrok dengan kami dari Kepang, jelas kalian harus bersikap lebih bersahabat lagi dengan Kere demikian, tentu bentrokan antara Kepang dengan Jieliong Kau akan sulit dihindarkan. Lelaki bermuka angkuh itu mengangkat kepalanya, dia dongak mengawasi langit ruangan itu, yang terdiri dari ukiran yang indah dan disepuh oleh cairan emas. Dan dia membuka mulutnya lebar tertawa dengan keras. Lama sekali dia tertawa begitu, akhirnya dia berhenti tertawa dan katanya, apa hebatnya Kepang? Hem, dengan mempergunakan nama Kepang kau ingin menggertaku? Ingin menggertak Jieliong Kau? Di metuk kami, Kepang tidak lebih dari sebuah gerombolan. Pengemis yang tengah kelaparan. Lo Ping Kang jika berani menginjakan kakinya di tempat kami ini, nanti akan kami hajar sampai terkaing seperti seekor anjin buduk. Mendengar gurunya dihina seperti itu, muka Sin Hon berubah merah padam, dia telah membentak gusar, jangan kau bicara senakmu. Jika memang kalian merasa sebagai Ho Han yang memiliki kepandaian tinggi, dan Jieliong Kau sebuah perkumpulan dari para Ho Han, mari, mari bertanding denganku secara Ho Han, jangan bersikap pengecut dengan men keroyok. Mendengar perkataan Sin Hon itu, lelaki tua bermuka angkuh tersebut telah tertawa lagi, dengan sikap yang mengejek, lalu dengan tawar dia telah menoleh kepada ketiga orang sutenya, adik seperguruannya, untuk menegur. Apakah kalian menawannya dengan kero mengeriok? Ketika itu, muka ketiga adik seperguruan dari lelaki bermuka angkuh itu telah berubah merah padam, tampaknya mereka malu dan murka. Sekarang Su Heng mereka bertanya seperti itu, menambah kegusaran mereka. Tetapi memang kenyataannya mereka bertiga mengeroyok, Sin Hon dan juga menangkap pemuda itu dengan kero menggertak, yaitu memperalat sulian yang diancam akan dibinasakan kalau Sin Hon tidak menyerah. Benar tetapi jika memang dia penasaran dan ingin men dengan kami seorang lawan seorang, kami pun tidak keberatan untuk melayaninya kata lelaki bermuka angkuh itu. Sekarang kau maju men beberapa jurus dengan tuan muda yang gagah perkasa, Ho Hon ternama dari Kepang ini perintah lelaki bermuka angkuh itu. Salah seorang dari ketiga sutenya itu, yang dipanggil namanya dengan sebutan Ko Arjie, telah mengiakan. Gesit. Sekali, tanpa banyak bicara, dia melompat ke depan Sin Hon, gerakannya lincah. Mari kita mulai tantangnya. Sin Hon juga bersiap. Dia berpikir, untuk menghadapi orang-orang Jeliong Kau ini memang sulit. Walaupun sekarang Ko Arjie maju seorang diri untuk bertempur dengannya, poh jika Sin Hon berhasil merubuhkannya, akan dimajukan anggota lainnya dari perkumpulan tersebut. Kalau memang Sin Hon selalu berhasil merebut kemenangan, penuhi akhirnya orang Jeliong Kau akan maju keroyok lagi. Namun Sin Hon masih berpikir, keadaan seperti sekarang ini memang menempatkan dia di posisi yang tidak baik, berdiam tidak mengantungkan dirinya, menyamuti tantangan itu, akan membuat dia kehabisan tenaga. Untuk mengulur waktu, Sin Hon akhirnya menyetujui tantangan itu, untuk bertanding dengan Ko Arjie, karena dalam kesempatan itu tentunya Sin Hon bisa memikirkan, dengan cara bagaimana sebaiknya dia menghadapi orang-orang Jeliong Kau tersebut. Murid Koko Timo sudah demikian tangguh, entah bagaimana hebatnya kepandayan Koko Timo sendiri berpikir Sin Hon. Sambil berpikir begitu, dia juga telah mengangguk, sahutnya baik, mari mulai. Dan dia segera bersiap-siap untuk bertanding dengan Ko Arjie. Sedangkan Su Heng Ko Arjie, yaitu seorang tua bermuka dingin itu, telah mengawasi dengan sikap tetap angkuh, mengawasi dengan sikap yang seperti tidak memandang sebelah mata pada Sin Hon. Ko Arjie tidak membuang-buang waktu lagi. Dia tengah mendongkol, karena tadi Sin Hon mengatakan bahwa dia bersama kedua saudara seperguruannya itu menkroyok untuk merubuhkan pemuda ini. Sekarang dia diminta oleh Su Hengnya untuk bertanding dengan Sin Hon, maka tak membuang kesempatan ini. Untuk memperlihatkan bahwa kepandayannya cukup tinggi untuk merubuhkan pemuda itu. Begitu dah membentak, kedua tangannya telah bergerak. Dia menyerang dengan pukulan yang hebat sekali dan mengandung kekuatan yang dasyat. Hal ini disebabkan Sin Hon memang memiliki kepandayan yang tinggi, dan Ko Arjie tadi telah menyaksikannya, sekarang dia tidak mau menayal. Begitu menyerang, dia mempergunakan jurus yang bisa mematikan atau seketika melukai lawannya dengan hebat. Sin Hon tidak tinggal diam. Dia menyambuti serangan Ko Arjie. Begitulah mereka berdua telah saling serang dan bertempur dengan serunya. Namun seperti apa yang diduga oleh Sin Hon, menghadapi Ko Arjie seorang lawan seorang, dia bisa menghadapinya dengan mudah. Setiap setangan Ko Arjie telah dapat dielakkan dengan gampang olehnya, dan dia pun selalu balas menyerang, kedua tangannya telah menyerang tidak kalah hebatnya. Ko Arjie semula menyerang dengan hebat. Melewatinya dari belasan jurus, dia telah mulai terdersak, di mana murid Jiel Yong Kau ini, hanya dapat menangkis, mengelakkan diri dan main mundur. Menyaksikan keadaan lawannya itu, Sin Hon memperhebat serangannya. Lelaki bermuka angkuh, Su Heng Ko Arjie mengawasi jalannya pertempuran itu dengan sepasang alis dikerutkan dan mati agak disipitkan. Dengan diperintahkannya agar Ko Arjie melayani Sin Hon, itu disebabkan Su Heng Ko Arjie tersebut ingin melihat berapa tinggi kepandayan yang dimiliki oleh pemuda tersebut. Sekarang setelah menyaksikan belasan jurus, dia sudah bisa menduga, berapa tinggi kepandayan yang dimiliki Sin Hon.